unsur-unsur yang terletak dalam satu periode akan memiliki kecenderungan bagaimana ya nah disini ada gambarnya yang harus kita hafalin kalau makin ke kanan itu adalah seperiode jadi ini makin ke kanan makin bertambah itu kalau periodenya nah sekarang kita perhatiin lihat juga ya untuk jari-jari itu makin ke kanan makin kecil Oke untuk energi organisasi makin besar jadi yang makin kecil sama yang makin besar kita ambil ini yang makin kecil ya ini jari-jari makin kecil kelogaman asam neon oksi sama reduktor nah ini makin kecil hafal ini sih jangan semua kalau mau yang hafalin aja kita misalnya maunya makin ke kanan makin kecil berarti kita hanya ngafalin jari-jari kelogaman asam non-oksi sama reduktor oke selain itu kebalikannya nah contoh jari-jari atom bertambah dengan bertambahnya nomor atom nah nomor atom itu dia jalannya makin ke kanan itu makin bertambah ya jadi kita jari-jari atomnya gimana kalau makin ke kanan bertambah nggak nomor atomnya bertambah nggak jari-jarinya dengan bertambah nomor atom ternyata jari-jari atom itu makin ke kanan itu makin kecil ya kan nah jadi jawabannya A salah ya elektronegatif nah elektronegatifan gimana nih berkurang makin kecil katanya sedangkan elektronegatif ke kanan makin besar kalau bertambah ini semuanya bertambah nomor atom semua ya jadi semuanya itu ke kanan semua ya jadi kalau ke kanan itu elektronegatifnya makin besar dia yang B jawabannya makin berkurang jadi salah juga jari-jari atom berkurang dengan bertambahnya nomor atom nah A sama C ini berkebalikan ya jadi kita udah pasti jawabannya yang C yang tadi kita udah bahas yang A energinisasi gimana energinisasi makin ke kanan makin besar sedangkan dia ngomongnya energinisasi makin berkurang ya afinitas elektron gimana ke kanan makin besar dia ngomongnya makin berkurang jadi ini asal kalau misalnya kita hafal ini pasti kita nanti bisa ngejain soal-soal seperti ini oke seperti itu ya Nah untuk yang bagian ke atas ini ini adalah tentang periode apa golongannya berdasarkan golongan jadi kalau dalam satu golongan dia makin ke atas itu bagaimana nih makin ke atas itu dia jari-jarinya kebalikan nih jadi kalau misalnya dia ke atas jadi gini cara baca gini ya kalau misalnya jari-jari atom jari-jari atom itu ke atas ya semakin kecil oke nah ke kanan dia makin kecil jadi baca gitu jadi jalannya tuh begini nih begini seret gitu ya kayak searah gitu ya Nah jadi dia makin kesana makin kecil artinya ke atas kecil ke kanan ke kecil gitu ya itu ya cara membaca seperti ini nah jangan lupa apabila ada yang ingin tanya silahkan komen di bawah supaya nggak lupa channel ini silahkan di subscribe dan di akhir video juga ada soal-soal lainnya bisa kita kita pelajari Oke hai 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 hai